Bismillah kemudian diterangkan di hadith bahwa salatlah kalian di rumah masing-masing sebab salat yang paling utama adalah salat seorang di rumah kecuali salat wajib. Pertanyaan saya kenapa pada zaman sekarang salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah. Ini tidak ada tentu dan dari Nabi dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadithnya dulu. Dan membaca hadith itu harus dengan ilmu hadith. Bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya. Tidak. Baik, antum disini menyebutkan hadith nomor 2009. Baca dari 2008-nya ya. Kalau anda menggunakan yang sahih al-Bukhari tanpa syarah, itu ada yang warna biru kemerahan, posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah di nomor hadith 2013. Harganya murah cuma Rp205.000. Rp205.000. Itu perdoman kehidupan anda itu dari Nabi. Anda makan dan beli, Masya Allah, kendaraan-kendaraan dunia yang tidak dibawa ke akhirat jutaan. Beli kitab hadith ya kalau belum bisa baca Arabnya beli aja dulu. Nanti anak anda yang bacakan di kemudian hadith. Kalau bapaknya gak bisa bahasa Arab, anaknya harus bisa. Bapaknya gak hafal Al-Quran. Anaknya hafal. Cucunya penafsirnya. Nah ini bapaknya gak hafal. Anaknya gak hafal juga. Mau siapa yang dibanggalkan di akhirat nanti. Nah sekarang saya tambahkan referensi hadithnya supaya ketemu yang lainnya. Di dalam ilmu hadith itu kalau mau baca hadith, dikumpulkan dulu semua hadithnya riwayatnya. Jangan dipisah-pisah. Dikeluarkan babnya. Bab tentang Tarawih, bab tentang Qiyamul Lail baru ketemu semuanya. Baik. Saya tambahkan misal nomor hadith 1330. Ada lagi nomor hadith 3569. Di Abu Daud nomor hadith 1367. Belum dimasukkan ke sini. Baik. Mari kita lihat. Nabi SAW menyampaikan kalimat tentang sholat malam. Pertama dengan kaidah umum dulu. Jadi hadith muslim. Nomor hadith 749. Di sini tadi belum disebutkan juga. Disampaikan oleh Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Kata beliau. Kala Rasulullah SAW. Sholatul layli mathna mathna. Sholat malam itu ditunaikan minimal. Dua rakaat, dua rakaat. Kalau ingin paling minimal, tunaikan dua rakaat. Tunaikan dua rakaat. Faizha khasyia ahalakum al-fajra, fal yuti rakaatan wahidah. Tapi kalau anda sudah menunaikan sholatnya, kemudian sedang sholat khawatir fajar akan datang, segera tutup dengan satu rakaat. Witir. Jadi paling minimal bisa dua rakaat, dua rakaat. Kalau sudah mendekat fajar, tutup dengan satu rakaat. Nah, pada prakteknya, yang minimal dua rakaat, dua rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi. Empat sekaligus. Ditemukan dalam hadith riwayat Sayyidah Aisyah. Radiyallahu ta'ala anha. Yang disebutkan tadi nomor hadith 2009. Tapi yang lebih jelas lagi, nomor hadith 3569. Ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat, termasuk Huzaifa al-Yamani. Termasuk juga Abdullah bin Mas'ad. Termasuk juga Al-Mughira bin Shu'bah. Ketika ditanya, bagaimana sifat salatnya Rasulullah SAW di malam hari? Kata beliau, Jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Yusalli arba'an. Salat empat rakaat. Kemudian salat empat rakaat. Kemudian salat tiga rakaat. Jadi, kadang ditanyakan dua, 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 tutup satu atau tiga. Kadang ditanyakan empat, empat. Jelas? Bisa paling minimal dua, bisa paling empat. Kemudian tiga. Nah, karena ada kalimat di sini, saya akan langsung kejawabannya saja. Ada kalimat, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Penasaran Al-Mughira bin Shu'bah ini. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Termasuk Huzaifa al-Yamani. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid, itu kalau tarawihkan beliau tiga hari pertama ke masjid itu. Dalam tiga hari itu. Diikuti oleh mereka semua, bermakmum di belakang Nabi SAW. Ketika bermakmum itu, Masya Allah. Rakaat pertamanya, Pak. Pantas, kata Al-Mughira bin Shu'bah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ternyata begitu diikuti di belakang, Al-Baqarah 100 ayat. Belum ruku. Dikirakan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata nyambung ke Ali Emran. Ali Emran itu 200 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Masya Allah. Tiba-tiba belum ruku juga. Disambungkan ke An-Nisa. An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah baca An-Nisa, beliau kemudian ruku. Lima juz, empat halaman. Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Tahajudnya rokaat pertama, pantas sampai bengkak-bengkak, rokaat pertama lima juz, empat halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudaif Ali Emani, Al-Murir bin Syubah tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Mereka sudah terbiasa. Kata Al-Murir bin Syubah, saya sulit khusus karena suka nebak. Ini Nabi kapan rukunya nih? Begitu jeda sedikit, kayaknya mau ruku ternyata tidak. Jeda ternyata tidak. Jadi beliau ingin ngepasin. Ingin betul mirip seperti salatnya Rasulullah. Tapi tidak mudah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Tidak usah ditanya. Panjang dengan bagusnya. Karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti. Itu saking tingginya. Saya pernah mimpin salat gerhana di Bekasi. Masya Allah. Itu pecinta sunnah Nabi. Itu satu tempat. Saya datang ke sana, kita ada salat gerhana, jarang-jarang pahalanya. Dan jarang-jarang ada salat seperti ini. Mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita? Insya Allah. Atau kita belajar mirip-mirip dulu? Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahalanya semacam ini? Jarang-jarang salat semacam ini? Baik, saya bilang. Kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti karena dua ruku, dua sujud. Dua ruku itu setelah baca surat, ruku bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian, sujud bangun lagi. Jadi ada empat surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai. Surat pertama. Kedua Ali Amran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat, Sabihis ma'rabi kal'ala. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi SAW katanya. Tidak mudah gitu. Tidak mudah. Nah, tapi poinnya kemudian, di hadis ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak. Malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya tidak ke masjid lagi. Beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar, beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid, supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umatnya, yang tadinya sunnah bisa dikerjakan, jadi wajib berjamaah. Itu yang dimasalah. Jadi wajib sifatnya. Karena Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabi-Nya masih hidup. Hukum masih berlaku. Lalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menginap di rumah bibinya Maimunah. Lalu kemudian diikuti. Nunggu. Malam-malam kemudian menunggu di depan kamar Nabi. Ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit, berwubu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah SAW. Ditariklah ke depan begini. Disejajarkan. Dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu. Salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah. Baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalan dia. Pelan-pelan. Kenapa kemudian Ammar bin Khattab RA. Berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid. Mengambil dari ketentuan Nabi SAW. Ini bukan pendapat Ammar. Karena Nabi pun sebelumnya pernah mencetohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu salatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Ammar bin Khattab. Di sini di antara kejeniusan Ammar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya. Yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalannya lebih banyak. Cuma ilat, ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah? Bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya. Karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakat oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Ammar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Ammar bin Khattab. Mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi. Lalu dipraktekan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Ammar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Ofman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi dua putrinya. Dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra. Ammar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi. Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Ammar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah. Sampai hari ini tarawinnya berjamaah. Sampai kemudian di Makkah juga tarawinnya berjamaah. Jadi kalau Antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Makkah salah semua. Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawin. Tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah yang tidak sholat itu. Ini belum sholat ya yang kedua. Yang kedua tentang sholat sunnah. Bagaimana memahami kalimat Nabi, sholat sunnah terbaik itu ditunaikan di masjid. Di rumah, maaf. Tunaikan di rumah. Ini dalil yang terpisah. Di hadis muslimur hadis 157. Nabi mengatakan, Salat terbaik itu di rumah-rumah kalian yang sunnah. Sepanjang bukan yang fardu. Jadi yang fardu paling bagus sunnah di masjid. Yang sunnah-sunnah di rumah. Itu sunnah secara umum. Tapi hadisnya belum selesai. Ujung keterangannya, sedangkan rumahku di sini. Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Kata Ibn Hajar al-Asqallani dalam Fatih al-Bari. Beliau sampaikan, Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya, jika rumah seorang muslim yang akan salat itu dekat dengan masjid. Di mana rumah Nabi? Di masjid. Rumah Rasulullah SAW, salat sunnah di situ, begitu bila al-qamat beliau keluar. Karena rumahnya dekat dengan masjid. Jadi hadis ini dipahami, kalau rumah anda dekat dengan masjid, silahkan tunaikan salat sunnahnya di rumah, supaya tempat sujunya semakin lebih banyak lagi. Tapi kalau rumah antum di Banjarbaru, ada kajian di sini, subuh, salat sunnahnya di sana. Nyampe sini kapan? Itu yang agak susah. Apalagi saya mau ke sini, kajian salat sunnahnya di sana dulu. Nyampe ke sini ya kesiangan. Gak nyambung. Nah di sini yang disebut dengan ilat dalam hukum fikir. Sebab fikirnya apa? Dari ilat itu baru dipahami. Jadi membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya, tapi ada turunan-turunan ilmunya. Apalagi kalau sudah bicara ilat, apa babi hukumnya? Haram. Haram mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Mutlak haramnya, tapi kalau anda misalnya sedang ke tempat yang terasi, di hutan, tidak ada makanan-makanan seperti ayam, yang ada cuma babi, kalau anda tidak makan itu, anda bisa meninggal. Maka apa hukumnya makan babi? Tidak bisa juga, babi besar begitu. Halal daging babinya, sebagian diambil, dimasak, jadi kan baru anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar, bukan mengenyangkan. Tapi kalau anda sudah keluar dari situ, menemukan ayam, maka babi tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh. Nah sekarang saya mau tunjukkan sedikit, tentang hukum ilat. Apa hukumnya makan ayam? Boleh, halal. Belum tentu. Kalau ayam itu matinya tidak disembelih, maka haram dia. Jatuh misalkan ayam. Atau tiba-tiba dipukul, mati. Digoreng. Tidak boleh dimakan. Kecuali kalau ayamnya disembelih dulu. Nah baru kalau disembelih dulu, apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan kalimat Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Ibn Majan, namar hadis 3.221. Jadi kalau disembelihnya tidak menggunakan nama Allah, haram juga. Makanya kalimat. Kalimat itu tidak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika Antum mengucapkan kalimat yang salah, akhirnya bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain. Bukan yang ada di Indonesia. Ada perayaan namanya perayaan nakal. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia, di tempat yang lain. Antum mengucapkan. Itu tidak bisa, karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu. Kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti. Tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La'iqrah hafiddin. Quran surah kedua ayat 256. Posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi tidak boleh. Misal kemarin ada, tetangga anda misalnya Kristen, sedang di gereja, ibadah. Tidak boleh di sweeping ke gereja, hentikan ibadah. Itu tidak boleh. Itu dosa. Langgar ketentuan Quran. Lakum dinu kum wali adin. Silahkan bebas. Anda ibadah. Terserah anda. Saya ibadah. Kita berdakwa saja dalam kebaikan. Tidak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melakat pada ketentuannya. Termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu, K.H. Muhammad Hashim bin Ash'ari, kharatul sheikh. Pandirin ahlatul alamah. Tanggal 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab. Kitab keduanya, Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14. Paragraf yang pertama. Baris ke-4 sampai baris ke-7. Posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar. Cukup seorang dianggap ingkir. Siapa orang ini? Setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata. Tidak bersumber kecuali dari orang yang non-muslim. Kemudian ikut-ikutan. Kas setuju di lissalib. Seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya. Awil nar atau menyembah api. Awil ma'awil masyi lal-kenais. Atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah ke gereja misalnya. Itu contoh saja. Bisa danirih atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar. Bagian dari tersyabuh. Tidak boleh. Jelas ya? Baik. Jadi hukum itu bergantung dengan ilatnya. Tadi ayam itu tidak boleh dimakan. Seolah-olah disembeli. Kecuali menyebut nama Allah. Kecuali kalau disembeli. Kemudian mengucapkan bismillah ya Allah Akbar. Baru hukumnya? Belum tentu. Kalau yang disembeli ayam tetangga. Itu ilat namanya. Ini maksud saya. Kalau baca hadis dilihat dulu ya. Konteks-konteksnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.